Hai semua assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube aku dapur kelegar jangan lupa bantu channel channel YouTube aku agar terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe biar kamu enggak ketinggalan update video resep masakan dan cemilan dari dapur kelegar nah hari ini aku membuat somai ikan empuk dan enak nah buat kalian penasaran apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton terus video sampai selesai ya untuk bahan-bahan somai ikannya disini aku punya 500 gram ikan filet yang sudah aku potong-potong 150 gram lalu siang sudah aku bersihkan 3 batang daun bawang 200 gram kepung tapioca garam gula lada kaldu jamur ini ada saus tiram minyak wijen untuk bumbunya ini aku pakai 10 siung bawang merah untuk semanya ya satu butir telur 10 siung bawang putih untuk bumbunya aku ada 15 cabai keriting gula merah dan daun jeruk ya lalu ada satu bungkus asam jawa 250 gram kacang tanah 15 cabai rawit lalu untuk lengkap semanya disini ada kol kentang yang sudah aku rebus tiga butir telur yang sudah aku rebus ada dua buah pare ada enam tahu yang aku bagi dua lalu aku ambil isiannya pertama-tama aku akan menghaluskan dulu labu siangnya ini labu siangnya sudah aku rebus terlebih dahulu baru aku haluskan nah ini sudah harus ya labu siangnya aku taruh di wadah selanjutnya aku haluskan ikannya aku tambahkan bawang merah dan bawang putih nah ini ikannya sudah halus aku taruh juga di wadah dan aku masukkan ikan sisanya dan aku tambahkan tapioca sedikit nah setelah ikan tadi sudah di haluskan baru aku akan nanti menambahkan tapioca ini aku aduk-aduk dulu baru aku tambahkan tapioca aku tambahkan labu siang aku tambahkan sauri saus tiram tambahkan minyak wijen nah ini memang tekstur alinan somanya itu lembek ya jadi tidak sampai kalis nah ini sengaja aku buat lembek itu agar nanti semuanya tidak keras saat sudah jadi jadi aku buat lembek aja dan agar rasa ikannya juga berasa setelah itu aku masukkan isiannya ke dalam pare dan tahu ini tahunya sudah aku potong tengahnya untuk aku berikan isian dan ulangi terus hingga tahu dan pare ini habis nah ini sudah selesai sekarang aku akan potong-potong daun bawangnya aku tambahkan ke dalam adonan ini memang lembek dan tidak sampai kalis ya sekarang aku masukkan adonan somanya ke dalam kol ulangi terus hingga kolnya habis ini gampang banget caranya tinggal sediakan kol lalu kalian gulung-gulung seperti ini nah ini untuk ukusannya aku pakai panci dari megan germany nah kalian bisa lihat video aku sebelumnya disitu ada harga dan link tokonya buat yang pengen tahu kalian bisa cek videonya ya di video aku sebelumnya ini aku masukkan tahu dan pare dengan isian somai selanjutnya aku goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya jadi selagi nunggu somainya matang aku bikin bumbunya dulu nah ini aku masukkan cabai keriting dan cabai rawitnya aku tambahkan kacang aku aduk-aduk terus jangan lupa gunakan minyak yang banyak agar cepat matang ya dan kacangnya juga tidak gosong apinya kecil aja ya nah ini tunggu dulu hingga semuanya matang jadi harus sering-sering diaduk selanjutnya setelah tadi kacang dan bumbu-bumbunya digoreng sekarang aku akan menghaluskan dulu bumbu kacangnya nah ini aku masukkan juga nah ini aku masukkan juga sisa bumbunya aku haluskan lagi nah ini sudah halus ya tapi tetap ada tekstur kacangnya nah ini sekarang aku akan menumis dulu bumbu-bumbu kacangnya aku gunakan minyak secukupnya aja tidak usah terlalu banyak nah ini harus sering-sering diaduk ya aku tambahkan air asam jawa gula merah dan daun jeruk aku tambahkan kecap nah ini kecap manis ya aku tambahkan kecap asin secukupnya aja sesuai selera aku tambahkan garam, lada dan gula putih ya aduk-aduk terus hingga berubah warna dan sambal kacang yang matang selanjutnya aku tambahkan air secukupnya aja tidak usah terlalu banyak setelah menunggu beberapa menit nah ini semainya sudah jadi ya aku akan angkat-angkat dulu semainya aku taruh di piring setelah itu aku akan membuat semainya semainya bentuk sesuka hati kalian aja karena ini memang adonannya lembek gak apa-apa tapi rasanya dijamin enak dan berasa ikannya mau kalian bulet-bulet atau kalian buat lonjong-lonjong itu terserah kalian aja ini semainya aku kukus dulu aku tunggu hingga beberapa menit nah ini semainya sudah matang ya saat matang semainya jadi mengembang ini dia resep semainya sudah jadi ini lengkap banget ya semainya ada telur dan kentangnya selanjutnya ada tahu pare dan kolnya ini dia soma ikannya somanya tuh lembek jadinya itu empuk ya nah ini sambal kacangnya juga ada saus sekarang aku akan coba dulu semainya nah ini resepnya gampang banget kalian bisa coba sendiri di rumah ini bisa dimakan beramai-ramai dengan keluarga nah cukup sekian video dari aku semoga video dari aku bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jangan lupa nonton video aku yang lainnya ya selamat mencoba dan selamat makan semua terimakasih selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax